Hai co-friend, jadi di video hari ini kita akan membahas mengenai soal tentukanlah pH larutan setelah reaksi dari masing-masing reaksi penggaraman berikut ini 100 mili CH3COH 0,2 molar dengan 100 mili NOH 0,1 molar diketahui dalam soal volume CH3COH 100 mili konsentrasi CH3COH 0,2 molar kemudian volume NOH 100 mili konsentrasi NOH 0,1 molar nah pertama-tama kita harus cari mol dari kedua larutan berikut yang pertama mol CH3COH yaitu dengan cara konsentrasi dikali volume maka 0,2 dikali 100 hasilnya 20 mili mol nah mol NOH juga sama konsentrasi dikali volume maka 0,1 dikali 100 sehingga mol NOH 10 mili mol disini barulah kita tuliskan reaksinya yaitu CH3COH fasa kuos ditambah NOH fasa kuos menjadi CH3COH fasa kuos ditambah H2O fasa liquid kita tuliskan MRSnya mula-mula CH3COH 20 mili mol yang bereaksi NOHnya 10 mili mol sementara CH3COH dan juga H2O belum terbentuk sebagai produknya nah kemudian kita tentukan pereaksi pembatasnya 10 dibagi 1 10, 20 dibagi 1 20 artinya NOH menjadi pereaksi pembatasnya disini kita tuliskan 10 mili mol, 10 mili mol, 10 mili mol, dan 10 mili mol karena koefisiennya 1 nah kita lihat yang tersisa adalah CH3COH sebanyak 10 mili mol NOH habis bereaksi CH3COH-nya 10 mili mol dan H2O 10 mili mol disini CH3COH tersisa adalah asam lemah kemudian CH3COH- adalah basa konjugasi atau garam yang mengandung basa konjugasinya nah kita tuliskan reaksi dari garamnya CH3COH- menjadi CH3COH- ditambah NA plus untuk itu kita cari mol dari CH3COH- yaitu basa konjugasinya dengan cara koefisien CH3COH- dibagi koefisien CH3COH- dikali mol CH3COH- maka mol CH3COH- sama dengan 1 per 1 dikali 10 sehingga mol CH3COH- adalah 10 mili mol nah kita lihat kita gunakan rumus larutan penyangga asam konsentrasi A plus sama dengan KA dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasinya asam lemah yang tersisa CH3COH dan garam yang mengandung basa konjugasinya adalah CH3COH- kita masukkan angkanya konsentrasi A plus sama dengan 10 pangkat minus 5 dikali 10 dibagi 10 maka konsentrasi A plus adalah 10 pangkat minus 5 molar dari sini barulah kita tentukan nilai pH-nya yaitu dengan cara pH sama dengan minus log konsentrasi A plus pH minus log 10 pangkat minus 5 maka nilai pH-nya adalah 5 nah itulah pH dari reaksi berikut sampai jumpa pada soal berikutnya